Pembacaan sejarah singkat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada saat itu, tugas yang dipikul oleh jajaran menjadi semakin heterogen karena tambahan tugas di bidang perlindungan hak asasi manusia Melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan tugas fungsi susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia kembali terjadi perubahan memenuhi atur menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan pada akhirnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hari Dharma Karya Ika ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehatiman Republik Indonesia tanggal 23 September 1945 Tentang pengetapan dan tanggal 30 Oktober sebagai Hari Kehatiman Republik Indonesia Demikian secara singkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semoga jaya selamanya Abadi mengiringi secara perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia Selesai Tentang penirian ini Penghormatanku Pada Sektur Bupacara Hormat Berat Berat Siap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Terima kasih. 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 bakti layanan hukum sudah dalam satu bulan ini rangkaian acaranya panitia bersyukur juga dari mulai 30 September sampai hari ini banyak yang dilakukan oleh panitia ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan olahraga ada kegiatan pelayanan hukum dan lain sebagainya semuanya sudah terlaksana dengan baik termasuk di Jawa Tengah ini bagian juga dari syukuran panitia dalam rangka memperingati rangkaian hari Dharma Karadika sehingga momentum hari Dharma Karadika ayo kita selaku ASN di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah tetap semangat bekerja untuk meraih kinerja pasti di Kementerian Hukum dan HAM Kewil Jawa Tengah agar apa memastikan semua target-target yang telah ditetapkan di awal tahun akhir tahun nanti kita mampu menyelesaikan target-target yang sudah ditetapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak-Ibu sekalian dan atas perhatiannya semuanya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian zumat yang pertama bisa diserangan kepada Pak Yul-Yuli Kami mengundang dari Tukcapel, itu ada Bumeta yang rawo, menjelaskan bagaimana untuk pelaporan kalau ada WNA yang meninggal. Lalu ada notaris waktu itu datang dari Bogor, notaris Elizabeth, itu tentang warisan dan sebagainya. Ternyata banyak sekali yang perlu kita pelajari dalam situasi kami sebagai dalam perkawinan campuran kami, tentang anak-anak yang berkeluarga negaraan ganda, tentang suami yang harus punya kitas atau itap. Sepertinya itu saja yang perlu kami sampaikan. Lalu ada teman yang akan memberikan testimoni saat ini beliau dari Solo, saat ini beliau proses untuk menjadi WNI. Tahun ini saya diterima sebagai warga negara Indonesia. Saya sangat bangga dan sangat senang, karena saya sangat cinta Indonesia. Dari pertama kali saya ke sini sekitar tahun 2094-1995 saya pertama kali ke sini. Saya juga melihat banyak perubahan di negara ini, perkembangan luar biasa. Dan saya senang dan bangga menjadi penduduk di sini. Terima kasih. Lalu menambahkan sedikit promosi. You will tolong kalau ada tetangga kenalan atau siapa saja yang soan ke kantor bapak dan ibu dan mereka belum member dari percah, perkawinan campuran. Apapun itu, sebenarnya percah tidak hanya, komunitas perkawinan tidak hanya percah, ada beberapa yang saya tahu itu juga ada Melati juga. Mohon disarankan untuk bergabung, karena terus terang ada banyak info yang bisa kita belajar di situ. Dan kami juga mencoba sudah berdiskusi dengan percah, dengan izin PP terkait dengan permasalahan yang belum mendaftar ini. Tapi kalau untuk yang sudah mendaftar, dan ingatkan kembali untuk 18-21 tahun harus memilih. Karena banyak juga yang sudah 21 tahun ini tidak memilih. Karena ketidaktahuan mungkin atau masih bimbang nih, karena masih mendapatkan fasilitas terhadap anaknya yang masih bersekolah di luar negeri. Nah, selain dari penyataan memilih bagi anak berkeluaran ganda, ada juga layanan kami terhadap warga negara Indonesia yang kawin dengan orang asing, yang apabila hukum ke warga negaraan suami atau istri dia otomatis menjadi warga negara Indonesia, tetapi dia apabila ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, dia bisa menyatakan tetap menjadi WNI. Nah, itu juga sudah bisa dilakukan secara online di kami, yaitu melalui pasal 26 ayat 3 dan 4. Terima kasih, biamo, bai. Terima kasih, b